Intro Foodies, siapa bilang kulineran sambil berwisata harus selalu keluar kota? Ternyata di tengah kota juga ada lho lokasi wisata yang gak kalah keren sekaligus lazis-lazis jajanannya. Nih, sore ini, Randy Kejurnet bawa wisata kulineran C di klasenggelau Sudirma, Jakarta Pusat. Katanya sih, tempat wisatanya makin ciamik waktu sore menjelang malam. Nah, sambil sembuh kita jajan dulu dong ya, biar cacing di perut gak demo nih. Nah, Foodies, aku udah sampe di Jalan Belora, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, disini ada tempat makan yang enak banget, udah terkenal, namanya bubur ayam Sunda. Yes, bubur khas Jawa Barat ini memang punya isian yang komplit foodies. Jangan heran ya kalau toppingnya memang gunung kayak begini. Oke, buburnya udah ditakar di mangkuk, sekarang beri kecap manis, bumbu kuning, kacang, seledri, bong goreng, irisan cakwe, emping, dan suiran ayam. Waduh, langsung lober tuh mangkuknya. Hmm, menggiurkan ya, apalagi ada temen sejoli sih kerupuk. Apalagi buburnya tuh toppingnya banyak banget kayak gini, Foodies. Enggak lengkap makan bubur, enggak pake sambelnya. Wih, Randy ternyata masuk geng bubur diaduk. Biar sekali suap, bisa langsung dapet bubur dan toppingnya ya. Jadi rasanya semakin kaya di lidah. Eh, tapi kerupuk jangan dianggurin aja tuh. Udah liat ini kan, ciri khas kerupuk yang selalu ada di bubur. Nih, kerupuk orange. Ini nih yang membuat bubur ayam di sini istimewa. Kita bisa menikmati atmosfer khas Jakarta. Kesibukan lalu lintas dan lalu lalang kaum komuter, ini kangen juga kan ya, Foodies. Sesekali menikmati suasana seperti ini. Jadi, Foodies, bubur ini, bubur ayam Sunda ini, bukanya itu pagi. Tapi pas siang tutup, nah bukanya lagi sore. Pas orang pulang kantor, orang turun dari sasiun kereta, mereka mampir dulu kesini untuk makan. Habis itu baru lanjutin lagi perjalanan pulang ke rumah. Atau nokrof lagi sama temennya. Jadi, kalau sore di sini tuh rame banget. Pasti rame banget. Karena terkenal enak. Nah, Foodies. Ini dia nih, tempat wisata jalan-jalan di Jakarta yang lagi kekinian, lagi hits banget. Kalian gak perlu ngeluarin duit sedikit pun, apapun itu gak perlu, karena semuanya free. Gimana, Foodies? Gak nyangka kan di Jakarta ada ruang publik yang bersih dan artistik seperti ini? Hmm, kekinian binget sih ya. Rangan kendal ini memang baru dibuka beberapa waktu lalu dan menghubungkan stasiun MRT Deku Atas dengan stasiun KRL Sudirman. Nah, sebelum menjadi fasilitas umum bagi pejalan kaki seperti ini, terowongan ini merupakan jalanan untuk kendalian bermotor, Foodies. Kini, para pejalan bisa nyaman berjalan kaki sekaligus menikmati mural yang menghiasi setiap sudut pinding. Saat malam, ada bonusnya nih, Foodies. Wih, lampu berwarna-warni yang bikin suasana semakin cantik. Cakep banget ya buat tempat foto atau nongkrong. Kopi sepeda. Atau biasa disebutnya Starling. Pak, kopi dong, Pak. Yang ini deh, boleh kartu. Kopi dengan rasa kearifan lokal. Tenang, buat penggemar kopi gak perlu meragak kocek dalam-dalam. Harga kopinya mulai dari gocengan alias 5 ribu aja. Yang penting hati senang ya, Foodies. Sensasinya gak kalah kok dengan ngopi di cafe. Wah, makasih, Mas. Berapa nih? 5 ribu. Wah, 5 ribu. 5 ribu, Foodies. 5 ribu. Makasih, Mas. Iya, selamat aman. Masih. Murah banget, Foodies. Nah, kita sekarang awas kopi panas. Kita cari spot. Ngopi sambil nikmatin pemandangan ibu kotak. Oh, Foodies. Mumpung lagi di luar, terus di sini, daerah sini banyak banget tempat jajanan. Jadi aku pengen beli jajanan untuk aku bukusin buat di rumah, buat orang-orang di rumah. Ikutin aku ya, Foodies. Ngopi udah. Kita lanjut jajanan receh lagi ya di area deket Rolongan Kendal. Banyak nih jajanan yang bisa kalian pilih. Mas, pesan, Mas. Pesan 2 bungkus. Bungkus aja. Tapi saya boleh cobain gak, Mas? Satu. Mantap. Harganya pun aman di kantong. Hanya 15 ribu rupiah udah dapet 5 potong bimsam. Receh, kan? Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, Foodies. Makan receh udah. Jalan-jalan receh udah. Jalan-jalan recehnya juga udah. Jadi, makan receh, menu receh, tapi rasanya anggah recehan.